Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Setiap masalah dan kesulitan yang akan kita hadapi pastilah berbeda Bahkan Tuhan telah berjanji Tidak akan memberikan cobaan atau ujian yang berat kepada orang yang tidak mampu Untuk menerimanya Dan yang sesungguhnya sebuah ujian adalah untuk menaikkan level kejincang yang lebih tinggi Kenapa harus takut kepada masalah? Itu adalah sebuah cobaan bro Tuhan percaya kamu mampu untuk menyelesaikannya Jadi percayalah dengan naluri dan kemampuanmu Intro Sampai dengan hari ini tanaman cape sudah berumur 100 hari Dan tanaman tersebut adalah yang dulu pernah kita tumpang sari dengan pare Setelah tanaman pare selesai Kita masih mempunyai tanaman cape yang siap panen Itulah sebuah keuntungan ketika kita menerapkan metode tanam tumpang sari Kita mempunyai hasil panen yang berkesinambungan Tetapi juga tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang datang Seperti tanaman capek kerdil dan pertumbuhannya kurang maksimal Untuk memecahkan permasalahan tersebut Kita akan mengedukasi dengan pemberian hormon Dan ada dua jenis hormon yang akan kita pakai Yaitu auksin dan gibberelin Hormon auksin dipercaya sangat ampuh untuk mempercepat pembentukan bunga dan memperbanyak buah Dalam kinerjanya hormon auksin didukung oleh hormon gibberelin Hormon gibberelin berperan untuk mempercepat pertumbuhan tunas, pertumbuhan daun, pertumbuhan bunga, dan memperbanyak buah Untuk hormon auksinnya kita pakai Vitaxin X Pro Kandungan auksin 10% dosisnya 2 gram untuk per tenggi Seperti ini Kemudian kita aduk seperti biasa sampai larut dengan air Gak boleh banyak-banyak ya 2 gram saja bro Oke Kemudian hormon yang keduanya Yaitu gibberelin Kita pakai bigis 40 SC Kandungan asam Asam gibberelat 40 gram per liter Kita dosisnya pakai 5 mili bro Sekitar satu tutup ini bro Wananya bunyi Kita tambahkan air sampai penuh Cos Bismillahirrahmanirrahim Kita semprotkan bro Penyemprotan di sore hari bro Ya Dari atas dan dari bawah daun Usahakan mengenai semua bagian tanaman bro Seperti ini Seperti ini Ya Jarak penyemprotan kedua hormon itu Tidak boleh dilakukan terlalu sering bro Berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan Saya melakukan penyemprotan 7 sampai 10 hari sekali Selama 2 sampai 3 kali penyemprotan Tergantung dari reaksi perkembangan tanaman Hal itu bermaksud agar hormon yang kita semprotkan Dapat bekerja dengan maksimal Seperti ini Seperti ini lah bro Kondisi tanaman kita setelah 14 hari Tunas-tunas baru telah muncul Membawa bunga dan sudah menjadi buah Ketika tunas-tunas baru terus tumbuh Kita harus memberikan pemupukan susulan Dengan cara dikocorkan Untuk mencukupi kebutuhan hara tanaman Tujuannya adalah Agar tunas-tunas baru itu dapat berkembang Sehingga tanaman nampak rimbun Membawa bunga dan terus berbuah Karena tujuan kita fokus pada tunas-tunas baru Dengan harapan tunas tersebut dapat membawa bunga Yang kemudian akan menjadi buah Maka untuk pemupukan susulan kali ini Kita akan memakai NPK atau pupuk majemuk 4 kg NPK mutiara Dilarutkan ke dalam air 10 liter bro Seperti ini JAS Kemudian kita aduk bro Sangat cepat Larut dengan air Oke bro Setelah pupuknya larut dengan air Bisa langsung kita gunakan Untuk alat pemupukan kapasitas 20 liter Kita pakai 15 bro Satu Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Kemudian kita tambahkan air Sampai penuh Langkah terakhir kita siramkan atau kocorkan ke setiap lubang satu gelas bro Seperti ini Seperti ini JAS Sampai panas Jajan Tiga usaha manusia tidak ada batasnya dan hasilnya akan terlihat setelah kita berusaha dan Tuhan juga tidak akan pernah menutup matanya untuk hamba-hambanya yang sedang berusaha pasti akan diberikan segala kemudahan dan keberhasilan semoga edukasi ini bermanfaat semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru salam sukses, salam sejahtera, sudahsanya petani jaya terima kasih